tidak mau makan dan bahkan mungkin sudah ya dari badannya sudah tercium bau yang tidak sendap kebanyakan kucing yang terkena virus itu selama beberapa hari biasanya dari mulutnya udah bau gak sendap dari badannya juga udah meneluarkan bau yang maaf, bau hai, selamat datang kembali di channel Suruh Kucing dan kali ini gue akan berbagi tips kucing lagi untuk kalian semua para cat lover karena banyak banget yang nanya dan banyak banget yang komentar tentang kucing saya kok sering muntah kucing saya sakit virus dan itu awalnya gitu muntah-muntah banyak banget yang sharing atau yang nanya bukan sharing ya, banyak banget yang nanya mengapa kucingnya itu muntah dan apa obatnya dan apa obatnya itu banyak banget yang nanya seperti itu sementara gue sendiri cuman pengalaman dengan menggunakan obat tradisional ini dan ternyata obat tradisional ini kalau misalkan dilakukan secara rutin diberikan kepada kucing yang sedang sakit atau yang sakitnya itu akibatnya virus ataupun ya muntah-muntah seperti itu ternyata dengan obat tradisional ini bisa sembuh tapi gue gak ada jaminan untuk kalian semua buat apa ya takutnya setelah kalian nonton video ini kalian gagal paham dan bilang bahwa kok setelah ikutin cara di video ini kucing gue gak sembuh kucing gue malah terjadi hal yang gak diinginkan padahal kan yang ngasih kesembuhan itu bukan obatnya tapi ngasih kesembuhan itu ya yang maha kuasa gitu tetap balikin lagi semuanya ke yang di atas gitu ya ke yang maha kuasa gitu ya dan gue ingin share obat apa sih yang tradisional yang bisa nyembuhin kucing dari virus venelokopenia atau virus yang membunuh pembunuh kucing nomor satu yang paling ditakutkan oleh cat lover gitu dan sekarang-sekarang ini lagi banyak banget lagi marak banget sakit kucing karena muntah dan karena virus oke tanpa basa-basi lagi gue akan share ke kalian semua gimana cara mengobati kucing yang terkena virus ataupun kucing muntah yang istilahnya itu udah parah banget gitu muntahnya itu udah bukan sehari dua hari bahkan mungkin sudah tidak mau makan dan bahkan mungkin sudah ya dari badannya sudah tercium bau yang tidak sedap kebanyakan kucing yang terkena virus itu selang beberapa hari biasanya dari mulutnya udah bau gak sedap beribadannya juga udah meneluarkan bau yang maaf bau bang bau bang kayak ya kalau bisa gue bilang bau bang seperti itu tapi dengan obat tradisional ini mudah-mudahan juga apa yang udah gue pernah lakukan gitu dan akhirnya sembuh kembali mudah-mudahan di kalian juga itu terjadi seperti itu dan sembuh juga itu mudah-mudahan aja jadi gue akan share ke kalian semua tapi sebelum itu gue ingetin dulu jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini untuk ke 2000 subscriber karena alhamdulillah banget gue sekarang udah diada di 1500 subscriber jadi bukan apa-apa channel ini tanpa dukungan kalian semua dan untuk kamu yang pertama kali nonton video di channel gue dan gue ingetin untuk subscribe untuknya akan juga tombol loncengnya supaya ada notifikasi sehat ada video baru di channel ini oke jadi cara yang pertama bahan-bahannya adalah langsung aja kalian siapkan yang pertama adalah kunyit kunyit bener banget kunyit mumbu masak kalian siapkan kunyit kemudian yang kedua kalian siapkan madu oke madunya boleh madu apa aja boleh madu asli boleh madu rasa karena yang menurut gue apa ya sama aja gitu maksudnya sama aja itu mungkin kandungannya ada madu rasa ada tambahan sedikit-sedikit dari abrik berhubungan mungkin ada tambahan-tambahan kalau madu asli itu gak ada tambahan atau murni itu mungkin lebih baik tapi kalau kalian gak ada madu hiji madu murni atau madu rasa itu pun gak apa-apa kalau gak ada jadi kunyit madu dan yang berikutnya adalah kuning telur oke dan berikutnya alatnya adalah spuit tanpa jarum jadi siapkan keempat alat itu ketiga bahan itu yang pertama adalah saya ulangi atau gue ulangi yang pertama adalah kunyit yang kedua adalah madu boleh madu apa aja terus kalau kalau ada madu murni boleh lebih diutamakan terus yang berikutnya adalah kuning telur oke yang berikutnya adalah spuit tanpa jarum atau suntikan tanpa jarum karena ini penggunaannya pemakaiannya itu disepuit langsung ke dalam mulut kucing kamu nanti oke nah setelah itu untuk campurannya biasanya seperti ini campurannya adalah satu sendok makan kuning telur satu sendok makan alat itu tadi madu ya sorry dan satu sendok makan hasil parutan kunyit jadi parut kemudian itu diparut kemudian diperas airnya disampun di wadah kemudian ambil satu sendok makan kemudian tamburkan dengan madu dengan kuning telur dan dengan kunyit setelah itu setelah itu jadi kemudian kalian masukkan ke dalam spuit tanpa jarum dan mohon maaf untuk pemberiannya berhubung kucing kalian sedang sakit otomatis sudah tidak mau makan sama sekali sudah tidak mau minum sama sekali karena virus ini jahat banget virus dan itu membuat kucing dehidrasi membuat kucing yang tidak mau makan dan bertahannya pun biasanya sangat-sangat apa ya tidak akan bertahan lama biasanya setelah tidak tidak memakan setelah tidak mau minum setelah semuanya dia kecenderungan ingin tidur di tempat-tempat yang adem atau tempat di place atau di tempat-tempat tempat yang basah biasanya mereka yang terkena virus itu seringnya kucing itu seringnya itu ingin tidur di tempat-tempat yang basah seperti itu oke jadi biarkan kucing kamu tetap di kandang stay di kandang kamu kandangin aja dan kamu selama perawatan biarkan di kandang dan kamu harus intens selama 2 jam sekali untuk men-squid bahan-bahan atau obat alami ini ke mulut kucing kamu langsung kamu bisa bikinnya itu langsung banyak tetapi ditaruh di kulkas kemudian nanti setelah akan diberikan ke kucing kamu tinggal dimasukkan ke squid campurannya tadi dimasukkan ke squid tapi jangan langsung dingin begitu dingin langsung dimasukkan ke mulut kucing kamu tapi dipegang dulu aja squidnya biar lama biar jadi suhu tubuh kalian ini ya bisa men-steam atau apa ya bisa menghangatkan ramuan tadi setelah hangat beberapa menit kemudian kalian squidkan ke mulut kucing kamu oh iya squidnya itu jangan terlalu yang gede jangan terlalu untuk sekelah itu kata-kata pemberian jangan terlalu kecil tapi squid yang sedang untuk cc-nya gue lupa cc-nya berapa tetapi squid yang sedang aja yang terlalu gede jangan terlalu kecil juga karena ini untuk pemberian per 2 jam sekali mudah-mudahan sih dengan ramuan ini kucing kamu ya gue doangin sih gue berdoangin sih mudah-mudahan kucing kalian yang sedang sakit karena muntah atau karena virus mudah-mudahan dengan ramuan ini mudah-mudahan jadi sembuh kembali tapi gue gak ngejamin kalian yang sampai ada komentar nanti setelah gue share video cara ini atau resep ini kalian semua kalian terus kucingnya gak semua atau gimana kalian komentar yang bikin yang gimana gitu ya yang biasanya kadang-kadang kalian harus ada jaminan buat sembuh jadi sebenarnya gue gak ada jamin lebih gak bisa ngejamin ini sembuh tetapi ini adalah jalan cara yang pernah dicoba sama teman-teman gue yang miara kucing dan kemarin-kemarin kena virus juga dan ternyata dengan tiga ramuan ini dengan dikasihnya dua jam dua jam sekali itu kucingnya alhamdulillah disesembuh lagi dan mudah-mudahan kesembuhan juga ada pada kucing kamu setelah diberikan ramuan ini jadi kalian yang salah paham kesembuhan bukan manusianya bisa berusaha untuk menyembuhkan tetapi untuk menyembuhkan itu adalah hak yang mahu kuasa ya gue balikin lagi ke sama pencinta karena ya gue gak bisa jamin ini bisa sembuh tapi ini adalah usaha tidak ada salahnya kita berusaha untuk menyembuhkan penyakit yang kucing kita sedang merasakan jadi itu dia guys mudah-mudahan ini bermanfaat video ini bermanfaat dan mudah-mudahan kucing kamu yang lagi sakit yang lagi ngalamin muta yang lagi ngalamin virus distemper atau virus penlekupenia mudah-mudahan dengan cara alami ini kucing kamu jadi sembuh dan kucing kamu bisa sehat lagi bisa main-main lagi sama kamu oke jadi itu aja videonya guys thank you udah nonton thank you udah subscribe tadi ya udah subscribe dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya channel ini tetap berkembang dan channel ini bukan apa-apa tanpa mendukungan kalian semua oke mudah-mudahan dengan gue share video cara alami menyembuhkan virus distemper atau obat alami untuk menyembuhkan virus distemper atau kucing mentah mudah-mudahan bermanfaat oke see you next video bye